Udedar foto Direktur Jenderal Pajak Surya Otomo mengenai-ngarai motor gede ditanggap tegas oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, Minggu 26 Februari. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecam gaya hidup pegawai pajak tengah menaiki motor gede. Hal ini merupakan buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, 20 tahun anak pegawai DJP terhadap anak petinggi GP Ansor, David, 17 tahun. Di akun Instagramnya, at SM Indrawati, Sri Mulyani mengkomentari soal foto Dirjen Pajak Surya Otomo yang mengendarai Moge bersama klub Blasting Rider DJP. Klub tersebut merupakan komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar. Menurut Sri Mulyani, gaya hidup mewah berpotensi menimbulkan stigma negatif bagi masyarakat terkait sumber kekayaan pegawai DJP tersebut diubarkan. Hobi hingga gaya hidup mewah pegawai DJP menimbulkan stigma negatif dan kecurigaan mengenai sumber kekayaan. Yang mengatakan pegawai DJP seharusnya melaporkan sumber harta kekayaan melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Hal itu untuk mengetahui sumber kekayaan yang kerap dipamerkan pegawai Ditjen Pajak. Sri Mulyani menegaskan meski kepemilikan motor mewah pegawai DJP adalah dibeli dengan gaji resmi, hal itu termasuk melanggar asas kebatutan. Bahkan hal itu mencederai kepercayaan publik terhadap Direkturat Jenderal Pajak. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra pentingi GP Ansor David Osora. David dianiaya oleh Mario Deni Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak Rafael Aluntri Samboro. Komisi Pemerintasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Aluntri Samboro, pejabat Dijen Pajak, Jakarta Selatan II yang tak lain merupakan ayah dari Mario. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pak Hala Nainggolan, mengatakan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Aluntri Samboro tidak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pak Hala mengatakan KPK dalam waktu dekatakan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pak Hala bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah, karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara Rafael Aluntri Samboro mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Terima kasih telah menonton!